Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Winter Hunt Kali ini tanpa facecam, jadi voiceover aja kayak begini Lebih kasual, lebih nyantai, dan biar lebih gampang Beberapa hari lalu, trailer Monster Hunter Wilds juga udah rilis Dimana kita dikejutkan di acara state of play-nya Playstation Subuh-subuh tapi ya, dan aku gak bisa nonton langsung Dimana aku juga udah ngeluarkan 3 video Ngebahas tentang karakter baru, monster baru, dan reaction pertama Ngeliat trailer reactionnya sambil ngebongkar satu persatu Dan kali ini nambah satu konten lagi Ngomongin soal segala macam teori-teori cocoklogi Yang juga rame dibicarain belakangan ini Karena banyak sekali hal-hal yang rasa-rasanya Kayaknya mengingatkan kita sama game-game lama Terutama yang nanti bakal jadi jalan cerita utamanya Jadi aku udah nulis beberapa poin Langsung kita mulai aja Pertama Alma adalah saudara atau adik dari Sophia Ini adalah penilaian dari kacamata, raut wajah, pekerjaannya sebagai handler Kalau dulu Sophia itu kan sebagai guild marm Ini sebenarnya adalah teori yang lemah Tapi waktu pertama kali ngelihat Alma di kemunculan trailer Jujur aja aku pikir dengan vibesnya yang ada sainship Atau perahu pasir Kemudian gaya berpakaiannya Kacamatanya Aku pikir jangan-jangan ini karakter Sophia kembali lagi Karena aku juga pada saat itu belum ngelihat website-nya langsung Cuma memang ya ternyata bukan Dan namanya adalah Alma Dari yang aku tau di channelnya Rurikan Dia nyebutin bahwa Alma adalah nama yang umum digunakan oleh orang-orang Portugis teman-teman sekalian Jadi Ya ternyata terbantahkan bahwa dia itu adalah Sophia Tapi apakah dia berkaitan dengan Sophia Kita ya sampai saat ini gak tau Gitu Mungkin bisa jadi bersaudara Sophia dan Alma Kayak nama orang yang bersaudara gitu Kemudian berikutnya langsung aja Yang sangat-sangat sering dibicarakan Yaitu Jemma atau Gema Aku gak tau ya pembacaan aslinya gimana Anggapnya Jemma cara bacanya ya Diduga dia adalah Lil Miss Forge Atau Lil Miss Forge Tulisannya Yang udah berusia lebih besar Dengan asetnya yang lebih besar Kemudian ada beberapa fitur-fitur Dari render gambarnya yang Terlihat ya Kayak pertama itu boneka Yankutku Dari Sophia Yang ada di Monster Hunter 4 Ultimate Kemudian kunciran rambut belakangnya Warna rambutnya Kemudian jaket dari karavanir yang dia pake Sampai ke warna bola matanya Teman-teman sekalian Ini emang terlalu menjurus ke Lil Miss Forge yang Bahkan sebelumnya dia kan gak punya Gak punya nama kan Cuma dipanggil sebagai Lil Miss Forge Buat yang belum tau Lil Miss Forge adalah salah satu karakter Bagian dari Teman petualangan kita di Monster Hunter 4 Ultimate Dia adalah seorang blacksmith Yang bercita-cita menjadi blacksmith terbaik Dia berasal dari desa Hart Namanya Sebuah desa yang terletak di kayak Goa-goa gitu Yang isinya tuh banyak orang-orang Bangsa Aku lupa namanya True Varian atau True Varian Aku lupa Nanti aku tampilin namanya ya Kalau salah Dia adalah satu-satunya manusia Disitu tapi tinggal dengan Orang-orang itu Dan mewarisi skill Penempa besi dari mereka Yang orang-orang itu Bisa kita anggap kayak dwarf ya Dan dia sering terlihat Di beberapa cutscene Di Monster Hunter 4 Ultimate Kita juga sering nyangka Lil Miss Forge itu Kembali di Monster Hunter Rise Sunbreak Karena blacksmithnya Di Elgado Outpost itu Juga bajunya kuning Ternyata beda ya Itu adalah orang yang berbeda Namanya Minelli Jadi Malah ternyata di Monster Hunter Wax ini dia Kembali Dengan ciri-ciri yang Terlalu-terlalu menjurus ya Pertama Cukup beralasan Karena Satu Boneka yang kutku Karena Itu punyanya Sofia Kita ada lihat Render fan artnya Bukan fan art Apa Official artnya Sofia Pake kostum Apa kayak putih gitu Kemudian dia pegang boneka itu Bisa jadi itu adalah Pemberian dari Sofia Karena Jema udah Lebih Lebih Dewasa sekarang Siap untuk petualangan lainnya Dari Dari karavan mereka Sebagai lulusan Alumni dari Karavan mereka Kemudian juga Kunciran rambut Dan warna rambut Yang terlalu mirip ya Dengan gayanya dia Yang kayaknya Lebih Lebih Apa ya Lebih wild ya Lebih liar Lebih Gampang berteman Modelnya Kemudian Jacket karavanir Yang tentunya Mungkin bisa jadi itu Pemberian Atau mungkin dia Bikin sendiri Buat dirinya sendiri Dan menganggap Bahwa dia adalah Bagian dari Karavanir yang baru Karena kan di Monster Hunter Wild Ini kita lihat Mereka semua Datang ke Windwork Plain ini Tanpa Gimana ya Tidak pernah Dikunjungi sebelumnya Mereka Tempat itu disebut Sebagai Forbidden Land Artinya Tidak ada Desa Kota Atau Settlement Apapun Sehingga Konsepnya Bisa jadi Tidak ada Markas Dan kita Mungkin berpindah Pindah Sistemnya Seperti Karavan Apakah Sandship kita Nanti bakal Bisa di Upgrade Upgrade Seperti di Monster Hunter For Ultimate Ya aku juga Gak tau Gimana Kalau ternyata Bisa Kemudian nanti Windwork Plainnya Kita area pasir Sudah dilewati Tapi kita harus Pindah Kemudian Kapalnya harus Di upgrade Untuk Dijadiin kapal air Bakal Bener-bener Seru Gila Karena Konsep Karavan Di Monster Hunter For Ultimate Itu gak pernah Kita rasain lagi Kita berpindah Dari satu desa Ke desa lainnya Ke desa lainnya Ke desa lainnya Dengan petualangan Baru Monster baru Pengalaman baru Ketemu orang-orang Baru disitu Itu adalah Apa ya Konstruksi game Yang gak pernah Kita dapetin lagi Dan Tidak pernah tergantikan Sehingga wajar Monster Hunter For Ultimate Banyak yang bilang Kalau ini adalah Yang terbaik Sepanjang masa Itu ya Buat Jema Berikutnya Nata adalah Adik atau Anak dari Ace Gunner Nadia Karena ini Langsung aja Juraja di judge Dari warna kulit Kemudian Gaya Rambut Modelan rambut Dan beberapa Aksesoris rambut Juga Yang dibiliki Nadia Sama kata-kata Bahwa Kata-kata We will find them soon Dem ini berarti Dem ada lebih dari Satu orang Teman-teman Artinya Premis dari cerita ini Akan dimulai dengan Pencarian Orang Yang bisa jadi Kita gak tau Apakah itu Keluarganya Kakaknya Atau emang S Gunner Nadia Yang terlibat dengan Sesuatu yang besar Disana Kita gak pernah tau Tapi Dugaannya adalah Seperti itu Mungkin karena Alma Jema Dan Nata ini adalah Karakter penting Utama Makanya mereka duluan Yang dikasih nama Sementara karakter lain Belom Gitu Bisa jadi juga Gimana ya Nata ini Merupakan Ada sedikit teori Kecil-kecilan Yang aku dapet Dari hasil podcast Ruri Khan Dan Gaijin Hunter Mereka ngomongin Tentang hubungan S Gunner Nadia Dan S Hunter Julius Dan jarak Usia mereka Dengan Karakter-karakter Di Monster Hunter 4 Karena Jema Udah seumuran itu Mungkin 20an Umurnya Dan pada saat Di Monster Hunter 4 Semua S Hunter itu Usianya mungkin Udah beda-beda Dan lebih tua Mungkin Julius aja Mungkin 35 something Atau 40 something Juga berdasarkan Di film Di Legends of the Guild Bisa jadi ada Kedekatan beneran Antara Nadia Dan Julius Kemudian Nata adalah Hasilnya Bisa jadi Pencarian ini Melibatkan Nadia Dan Julius Yang Mungkin Hilang Karena sebuah Misi We don't know Kalau iya Dan figure-figure itu Terlibat Minimal disebutkan Namanya Itu bakal Seru sekali Kemudian Berikutnya X Lancer Menua dan menjabat Sebagai Commander Nah jadi ada Cutscenenya Dimana Hunter Ditunjuk sebagai Pemimpin dari Research Commission Untuk ekspedisi Di Forbidden Land ini Ditunjuk oleh Karakter yang Langsung Mengingatkan kita Pada seseorang Dengan senjata Lens Berarmor kuning Yang lensnya itu Ada Cekert flagnya Aneh banget Kayak Mobil balap Modelannya Ace Lancer itu Di Fandomnya Tidak ada Namanya Emang aneh Dari Ace Hunter Mereka berempat Hanya Lancer Yang gak punya nama Ace Cadet Aiden namanya Ace Gunner Nadia Ace Commandernya Itu Si Julius Lancer gak punya nama Cuma Lancer doang Yang kita tahu Sebelumnya Informasi Dia itu Backgroundnya Dia cuma Memimpin Training School Kalau gak salah Buat Para Guardian Kemudian Dihubung-hubungkan Karena bentuk Wajahnya Yang kayaknya mirip Jangan-jangan Ini dia Dan kita bisa Memperkirakan Jema aja Keliatannya Seperti di umur 20an Apalagi Lancer nih Lancer bisa jadi Udah Udah Lebih menua Dan memang Udah Udah tinggi Dia aja pangkatnya Dan kalau benar Lancer menugaskan Anak-anak ini Buat mencari Anggotanya yang hilang Yaitu Nadia Atau Julius Atau dia merupakan Keluarga dari Nata Yang terlibat Dengan mereka Ini benar-benar Apa ya Vibes Monster Hunter Ultimate Bakal kembali lagi Tapi dengan Dengan Apa ya Cerita yang jauh-jauh Lebih dalam Karena melibatkan Hubungan antar mereka Oke Berikutnya Forbidden Land Sudah diketahui Dalam tanda kutip Tapi belum pernah Dieksplore Hilangnya seorang Yang penting Dan Atau kelompoknya Ini akan menjadi Premis dasar Dari cerita di Wilds Seperti yang Kusebutkan tadi I hope we find them soon Ini berarti kan Adalah misinya pencarian Them ini adalah Lebih dari satu Nah Them ini Bentuknya Kelompok Orang Atau Orang-orang penting Yang terlibat Dengan Nata Dan mungkin Kenal dengan Alma Dan Jemas Secara langsung Atau dengan S-Lancernya Secara langsung Berikutnya Ada adegan pendek Sejenis Monster Sejenis Ular Atau Snake Wyvern Yang berukurannya Tuh Tidak terlalu raksasa Tapi menarik monster Dari bawah tanah Nah ini Pada saat cuacanya Berubah Kita bisa Ngelihat Si monster Doshaguma ini Kayak Kena lilit Sama sesuatu Dari bawah pasir Cuma Kita dapat Ngelihat lah ya Bentukkan itu Kayak ular Kemudian Tiba-tiba Slow-mo Pada saat Slow-mo Kita ngelihat Bentukkan Apa ya Kulitnya itu Kayak kulit buaya Tapi lebih ke Bladed design Bladed design Apa ya Maksudnya itu Dengan pinggiran Sisik-sisik Yang kayak blade Sisik pisau Banyak Tersusun Yang mengingatkan kita Kepada Dalam Adur Apakah itu Dalam Adur Menurutku Tidak sekecil itu Tapi apakah itu Dalam Adur mudah Nggak tahu Apakah itu Sebuah Snake Wyvern Yang mungkin Sebagai Apa ya Exclusive monster Yang bakal diperkenalkan Nanti di Summer Game Fest Tanggal 7 Kita juga nggak tahu Soalnya itu Ditunjukin Tapi tidak dibahas Tidak ditunjukin Di website Nggak dikasih namanya Tapi cuma dikasih Flash sebentar Bisa jadi Itu adalah Exclusive monsternya Mungkin sejenis Kalau di Rise itu Mungkin kayak Makna malonya Bisa jadi Berikutnya Wilds bisa jadi Melanjutkan Sistem karavan Yang tidak terikat Di satu tempat Mengingat Tim Reset ini Baru pertama turun Ke Windward Plains Nah itu yang tadi Aku sebutkan Karena konsepnya Kita ini datang Dan Mengeksplorasi Tempat ini Bentuknya adalah Expedisi Artinya kita tidak Diam di satu tempat Bisa jadi Barkas kita itu Makeshift ya Atau dibuat Sementara Di spot yang kita Tinggali Dimana nanti Setiap berangkat quest Kita bisa jadi Balik ke situ lagi Atau ke spot Berikutnya Berikutnya Ngomongin tentang Potensi Returning Characters Dengan menyambungkan Yang poin-poin Sebelumnya tadi Jadi ada Kemungkinan kan Wajah-wajah lama Ini kembali Kayak Julius Kemudian Skedet Aiden Tapi dalam Bentuk Karakter Dengan usia Yang lebih Tua Karena kalau kita Lihat di Monster Hunter World Aiden itu Kan kembali Dan kita terlihat Kita bisa melihat Dia pertama kali Dia di kapal itu Waktu kita mau Pergi ke Astera Dan sampai ke Yang terakhir Waktu ngelawan Fatalis Kan kelihatan Dia Lebih dewasa Cara ngomongnya Juga beda Kalau di Monster Hunter 4 Memang kerasa Petakilannya dia Apalagi yang di Film Legends of Guild Yang di Netflix Sampai yang perubahan Dia udah pake Armor Kusyala Daora Di Iceborne Bisa jadi Jangan-jangan di Wild Dia lebih tua Mungkin umurnya Udah 40 something Mungkin ya Udah lebih Udah beruban Tapi dia punya Posisi yang lebih Tinggi mungkin Setelah pengalaman Dia di Astera Kemudian Berikutnya Ini lagi nih Potensi Kemunculan karakter lainnya Returning karakternya Yaitu keluarga Karavanir Monster Hunter 4 Ultimate Teman-teman Adalah orang-orang Yang Alumni Atau mungkin Teman-teman Pertualangan kita Di 4 Ultimate Kalau mengikut Pola itu tadi Artinya otomatis Ini mungkin juga Dibahas ya Ada Waverine tuh Bapak-bapak Waikun Yang pedagang Kemudian The Caravanir Bapak-bapak yang Jadi kelompok Pemimpin Karavannya Atau mungkin Dia sudah meninggal Makanya Jaketnya Dibawa oleh Gemma Untuk meneruskan Semangat Karavan ini Kemudian Bisa jadi Kemunculan The Man Blacksmith Mas-mas Blacksmith Yang selalu Sama Lil Miss Force Atau Di Di Momen ini Kita Menduga Dia adalah Gemma Kemudian Sofia Kemunculan Sofia Atau penyebutan Nama Sofia Mungkin Kemudian Berikutnya V-Line Chef Yang jadi Tukang masak Di karavan kita Bisa jadi Juga Muncul Selain itu Dengan konsep Tadi semua Sehingga Ini memungkinkan Potensi Model Game Di karavan Dan Camping Soalnya Gini Di bagian Terakhir Trailernya Dia kan Si handler Ngomong Almanya Ngomong Now Commencing The Hunt By the Order Of The Guild Jadi Saatnya kita Memulai Huntingnya Artinya Questnya dimulai On the go Gitu Maksudnya Ngerti gak Soalnya Kalau di Game-game Sebelumnya Kan kita itu Agak static Di desa Ngomong Sama Quest handler Atau Ngomong Sama Kepala desa Kita itu Langsung Ngambil Questnya Makan Berangkat Kalau ini Konsepnya Kan dia Kayaknya On the go Lagi ngapain Tiba-tiba Ada monster Terus Dia bilang Commencing The Hunt By the Order Of The Guild Oke Masuk nih Kita ke huntingnya Mungkin Tidak konsep Hack and slash Tapi kayak Kalau zaman dulu Mungkin game Yang kita Lagi jalan-jalan Tiba-tiba Pindah ke dimensi Tertut Mulai Battlenya Itu Biasa itu Game-game Ini Turn-based Kalau ini Konsepnya Hunting Jadi Mungkin Bakal ada Submenu Apakah Anda Mau ngelawan ini Bisa jadi Atau kita Bisa ngeskip Kemudian Berikutnya Ini Ngomongin Tentang website Sedikit Yang menjelaskan Tentang Windward Plains Yang menggunakan Kata-kata Lokal Jadi gini Teman-teman Kalau mereka Sudah pakai Kata-kata Lokal Artinya Ini Tidak Open World Nah Tapi Kalau dari Trailernya Ini tempat Kayaknya Bebas-bebas Bisa jadi Semi Jadi kita Bisa eksplorasi Secara langsung Di tempatnya Tapi Kita dibatas-batasin Mungkin Mungkin Ini juga Pengaruh Dari konsepnya Atau Penggunaan Apa Nanti Hardware Yang Gak tahu Bisa Atau Gak Menanggung Open World Seluas Itu Kita gak Tau Dan Bisa jadi Dari Tiga Model Pembedaan Dungeon Di Windward Plain Itu Mungkin Bisa jadi Ada Second Level Atau Third Level Atau Level Atas Yang Di Bagian Tingginya Kita Gak Pernah Tau Tapi Mereka Sudah Nyebutin Lokal Artinya Sudah Pasti Tidak Open World Kemudian Berikutnya Ngomongin Tentang Perubahan Cuaca Yang Diduga Adalah Ada Beberapa Tuduhan Atau Dugaan Tuduhan Ini Kita Ngeliat Perubahan Cuaca Dari Cerah Menjadi Surem Tapi Aku Lupa Kalau gak Salah Gaijin Hunter Nyebutin Di blog Jepangnya Dengan Website Bahasa Inggris Itu beda Informasi Yang Jepangnya Nyebutin Tiga Perubahan Cuaca Di yang Bahasa Inggris Nyebutin Dua Jadi Two Faced Aku gak Tau Gimana Kebenaran Aslinya Karena Aku Gak Bisa Akses Lagi Di Jepang Mereka Juga Ngomongin Kalau gak Salah Itu Sudah Diubah Infonya Jadi Diduga Itu Sebenarnya Tiga Cuaca Pertama Itu Cerah Yang Warnanya Vibrant Seperti Yang Kita Lihat Di Trailer Dimana Mungkin Kondisi Cerah Ini Resource Resource Yang Bisa Kita Panen Disitu Lebih Puas Kita Kemana Mana Akses Kemudian Berikutnya Masuk Ke Bade Pasir Bade Pasir Aja Tapi Gelap Surem Kusam Tapi Mungkin Bisa Jadi Benda Yang Bisa Kita Panen Disitu Berubah Kemudian Tipe Monster Yang Aktif Pada Kondisi Itu Berubah Kemudian Cuaca Berikutnya Adalah Pada Saat Bade Pasir Surem Itu Dan Ditambah Dengan Cuaca Petir Petir Menyambar Menyambar Jadi Itu Tidganya Diduga Yang Bade Pasir Dengan Bade Pasir Berpetir Itu Sebenarnya Cuaca Yang Berbeda Jadi Ada Tiga Stage Cuaca Nah Sebenarnya Ini Konsep Yang Kita Rasain Sejak Jaman Monster Hunter Dose Dimana Quest Itu Ada Quest Malam Quest Siang Dan Dropan Item Itu Beda Beda Item Yang Bisa Kita Ambil Dari Dungeon Dari Map Di Setiap Cuaca Itu Beda Kemudian Kita Ngerasain Di Monster Hunter Portable Tiga Atau Monster Hunter Tiga Biasa Quest Itu Di Dungeon Yang Sama Tapi Dia Ada Mode Day Dan Night Jadi Beda Beda Cuma Kalau Tidak Salah Aku Tidak Tau Itu Perkaruh Pada Drop Atau Enggak Tapi Lebih Monster Kayaknya Sama Ini Perlu Bawa Cool Drink Nah Kemudian Maju Sedikit Ke Sunbreak Kita Punya Anomali Quest Yang Setiap Orang Bisa Jadi Beda Kita Bisa Minta Quest Ke Temen Jadi Kayak Eh Punya Quest Falsrax Yang 210 Enggak Gitu Aku Lagi Diminta Falsrax Atau Ada Orang Yang Butuh Quest Shagaru Magala Misalnya Yang Level 150 Aku Lagi Enggak Ada Quest Ini Karena Jarang Ngelawan Shagaru Gitu Misalnya Jadi Ada Orang Orang Dengan Quest Tertentu Dan Kita Dengan Quest Kita Juga Tertentu Tapi Masing Masing Punya Tetap Ngelanjutin Jalan Cerita Utama Dan Progres Sendiri Sendiri Nah Bisa Jadi Ini Sebenernya Penggabungan Dari Perbedaan Cuaca Dan Perbedaan Quest Yang Dipunyai Seti Player Teman Teman Sekalian Bisa Jadi Ini Masih Dugaan Baik Itu Dua Atau Tiga Cuaca Kita Tidak Tau Karena Selama Ini Kan Sebelumnya Sudah Statis Monster Hunter For Ultimate Statis Monster Hunter Cross Double Cross Gen Ultimate World Iceborne Rise Sunbreak Kecuali Bagian Anomalinya Itu Semuanya Statis Tidak Berhubungan Dengan Cuaca Sehingga Satu Aja Quest Semua Pasti Ngelewatin Hal Yang Sama Kalau Ternyata Konsep Cuaca Ini Bikin Tiap Main Aku Dapetnya Cuacanya Endingnya Atau Di Tengah Tengah Quest Cuacanya Badai Kalian Dapetnya Yang Cerah Sehingga Dropannya Beda Atau Monsternya Beda-beda Sehingga Kalau Mabar Kita Bisa Berbagi Punya Quest Ini Nggak Karena Tiap Tiap Orang Beda Progres Terakhir Ini Bagian Fashion Ini Pendapat Dari Rurikan Karena Dia Orang Youtuber Namanya Rurikan Kalian Cari Fashion Ini Sangat Spanyol Dan Portugis Sekali Di Video Pertama Dan Di Video Waktu Aku Reaction Dan Video Ngomongin Tentang Karakter Baru Aku Juga Bilang Ini Fashion Sangat Tidak Primal Maksudnya Sangat Udah Beda Jaman Lebih Maju Kantor Mereka Model Ukiran Kursinya Model Jahitan Pakaian Model Fashion Alma Yang Sangat Influencer Sekali Kayak Mbak Starbucks Ini Emang Sudah Sangat Jauh Modern Karena Selama Ini Kita Ngelewatin Jaman Monster Hunter Ini Kayak Primitif Sekali Masih Primitif Walaupun Ada Teknologinya Tapi Cukup Primitif Ibaratnya Kayak Naruto Kayak Nggak Terlalu Sci-fi Tapi Mereka Punya Laptop Bahannya Kayu Ini Di Jaman Jaman Kayak Tahun Berapa Jaman Orang Orang Spanyol Dan Portugis Yang Sering Berlayar Kemana Mana Kan Dan Modelan Pakaian Hunter Wakil Tugaskan Sama Si Bapak Bapak Commander Itu Pakaian Kemeja Putih Nya Juga Sangat Menunjukkan Masa Itu Nah Gimana Teman Teman Kira Kira 20 Menit Juga Bisa Ngebahas Ini Poin Poin Yang Udah Aku Kumpulin Tidak Ada Kepastian Di Antara Semua Poin Ini Ini Semua Adalah Dan Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Memainkan Game Yang Sebelumnya Di Beberapa Youtuber Lain Juga Menyampaikan Hal Yang Serupa Terutama Lil Miss Forge Nata Kemudian Ace Lancer Kemudian Ngomongi Tentang Forbidden Land Monster Ular Konsep Caravan Monster For Ultimate Yang Amat Sangat Dekat Dengan Ini Apalagi Bisa Jadi Kita Bilang Ini Mungkin Surat Cinta Dari Developer Mengenai Pemain Pemain Lama Di Monster Hunter Yang Terbaik Story Apalagi Disini Kalau Tidak Sala Producer Executive Producer Atau Direkturnya Aku Lupa Si Pak Yuyo Tokuda Namanya Dia Orang Yang Megang Iceborne Dan Berhasil Jadi Kita Bisa Percayain Ke Dia Bahwa Ini Bakal Jadi Sesuatu Yang Seru Buat Kita Mainin Oke Kalau Gitu Silahkan Comment Di Bawah Ada Teori Pengen Kalian Koresi Coba Kita Diskusi Di Kolom Comment Kali Aja Seru Buat Dibahas Menjelang Summer Game Fest Tanggal 7 Nanti Masih 3 Hari Lagi Semoga Kita Bisa Dapat Informasi Yang Lebih Seru Lagi Lebih Detil Lagi Dari Battlenya Dari Premis Ceritanya Tanpa Membocorkan Jalan Cerita Utamanya Thank you Semuanya Yang Aduh Sampai Nelan Yang Belum Ending Kredit Cerita Monster Buat Yang Pengen Dukung Lebih Kalian Bisa Beli Merchandise Kayak Merchandise Cek Link Tokopedia Dan Preordernya Di Kolom Deskripsi Sampai Jumpa Di Video Dan Livestream Dan Pembahasan Monster Hunter Wild Yang Berikutnya Let's Go